Tujuk-tujukku, kok pada lo, yuk, nyanyi dulu, yuk Ayuk Assalamualaikum, ya Abi, ya Umi Salam-salam, wai saudaraku Semoga Allah merahmatimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Julian terhormat, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua Di sini, Elisya malu bercerita yang berjudul Rasulullah dan pengamis buta Di jaman Rasulullah, tepatnya di sudut pasar Madinah Ada pengamis buta dari Yaudi Pengamis itu, Salam-pemaci wang Rasulullah Mendengar ramahnya Muhammad, dia langsung marah Dan setiap ada orang yang dekatinya, dia selalu berkata Hai, hai saudaraku Jangan kau dekati Muhammad Dia itu membohong, dia itu penyihir, dan dia itu penjahat Jadi, jangan kau dekati dia Kalau kau dekati dia, pasti engkau akan dikemarinya Hari demi hari, penjahat itu Selalu menjelak Rasulullah Jelakat demi jelakat Selalu terlontar dari mulut penjahat itu Namun, Rasulullah tidak membala dengan jelakat Tapi, membala dengan datang sana Membali makanan Sambil menyiapinya Dengan lemah-lebut Dan kasih sayang Rasulullah melakukan hal itu Sampai menjelang wafatnya Inna lillahi wa inna ilahi wajiaun Semua umat Islam pun bertukar Kemudian, pada suatu hari Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah Menjumpai istri Rasulullah Ya Aisyah Ayah mau bertanya Amalan apa yang belum ayah contoh dari amalan Rasulullah? Wahai anakku Semua amalan telah kau kecewkan Kecuali satu ayah Amalan apa, wahai anakku Aisyah? Tiap pagi, Rasulullah melatih panggung sebuta Di pojok pasar Madinah Baiklah anakku Aisyah Baiklah anakku Aisyah Ayah akan lakukan Kemudian Abu Bakar mencoba Mengganti berapa Rasulullah Memberi makanan Ke pengalis buta itu Namun pengalis itu Tulika Hai Siapa kamu? Siapa kamu ini? Saya adalah Orang yang biasa mengantarkan makanan ke sini Orang yang biasa mengantarkan makanan ke sini Dia adalah Sosok yang lembut Yang selalu memberi makanan Tampak saya susah untuk mengunyahnya Nah Ternyata Pengalis buta itu Merasakan Bahwa yang hadir Karena sosa orang yang biasa mengingat Jadi Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah Sahabatnya Apa Sahabatnya? Dimana dia? Dimana dia sekarang? Dia Dia sudah wafat Apa Sudah wafat? Mengapa Mengapa Tidak ada orang Yang memberitahu Mengapa Mengapa Tidak ada orang Yang menghapariku Lantas Lantas Siapa Sebenarnya Dia 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 adalah orang Yang menghapariku Kepanji Yaitu Muhammad Apa Benarkah dia Muhammad Tak mungkin Muhammad Selamat 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 ini Selamat ini Selamat ini Mengeceknya Selamat ini Selamat ini Saya Mencelanya Namun dia Sedikit pun Tidak Membalasnya Muhammad 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 Kemudian Penghabis Muta itu Mengucapkan Dua kalimat syahadat Disaksikan Oleh sahabat Abu Bakar As As Haduh Allah Ilah Ha'ilah Wa'ah 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 Kian cerita yang misalnya saya sampaikan Mudah-mudahan Dari cerita tadi Kita bisa mengambil Banyak Bahwa Allah telah mengajarkan Kepada kita Ketika ada orang yang menjelak kita Kita Tidak membalas dengan kesalahan Namun Membalas dengan kebaikan Inna woha maaf Sesungguhnya Bersama orang-orang yang sabar Wasta'ilu Bisa beri wassalat Jadikanlah salat dan sabar Sebagai penolongmu Semoga siapa saja Yang hadir disini Bisa dicontoh Rasulullah Amin Akhiru kalaf Wabila itafiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh